845 personel Polda Maluku Utara disiapkan untuk melakukan pengamanan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi suara di TPS. Ratusan personel tersebut akan membackup Polres jajaran di 9 kota kabupaten. Ratusan personel pengamanan dari Polda Maluku Utara melakukan simulasi pemilu 2024. Para peserta berupaya mensimulasikan berbagai skenario resiko yang mungkin terjadi di TPS. Berbagai unsur turut dilibatkan dalam simulasi untuk menguji efektivitas pengamanan yang mungkin timbul pada hari pemungutan suara. Polda Maluku Utara juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pengamanan pemilu sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Selain itu personel pengamanan juga ditekankan terkait pentingnya kesiapan dan profesionalisme dalam menghadapi pemilu, dalam menjaga keamanan dan terhindar dari gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Simulasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik menuju pemilu yang aman, adil dan damai.